Pertama, pembelian mobil dinas sudah dilanggarkan sejak tahun 2020. Seluruh saya terpilih dari Gubernur. Langgaran ini diusulkan oleh DPRT Sumatera Barat dan sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintah. Selanjutnya, nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan permohon maaf dan terima kasih atas kepedulian kita semua. Terakhir, secara simbolik, saya menyerahkan surat dan kunci mobil dinas Gubernur kepada Ketua Sargas COVID-19. Saya meminta agar mobil ini digunakan membantu penahan COVID-19 di Sumatera Barat.